Pemirsa usai memberikan bantuan sembako di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan, Delhi. Anggota DPRD Medan, Wong Chung Sen berlanjut membagikan puluhan paket sembako kepada warga di Gang India Jalan HM Said, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada Minggu 19 November 2023. Anggota DPRD Medan yang juga Ketua Permabudi Sumatera Utara, Wong Chung Sen Tarigan, bersama pimpinan Magabudi Sejati, Rudy Hartono, serta pengurus Permabudi Sumut memberikan bantuan sembako kepada warga dalam rangka memeriakan perayaan Depa Pali. Tepatnya di Kuil Sri Mariaman. Didampingi perwakilan pengurus Kuil Sri Mariaman Mahendra dan pimpinan Magabudi Sejati, Rudy Hartono, Wong menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, serta makna kebersamaan dalam merayakan Depa Pali. Jadi pada hari ini kami dari pengurus Permabudi bekerjasama dengan Magabudi Sejati memberikan paket pada perayaan Depa Pali. Jadi di sini kami hadir di Kuil, apa namanya? Sri Mariaman Kuil, Kampung Durian, Gang India. Jadi ini semua kita bagikan khusus kepada orang umat-umat muda Tamil ya. Muda Tamil kepada mereka yang mana dalam rangka memeriakan hari ini. Semoga bantuan ini jangan dinilai dari besar kecilnya, tapi dari niat dengan kecurusan hati kami dari Permabudi memberikan bantuan ini supaya dapat bermanfaat kepada teman-teman yang berharap di Depa Pali. Sementara itu Mahendra mengucapkan terima kasih kepada Wong Chun Sentarigan dengan memberikan bantuan sembako kepada warga yang khusus merayakan Depa Pali. Dari Medan Sumatera Utara, Amsal Caniago mengabarkan.